Perempat final Piala Dunia U17 mempertemukan antara Mali U17 versus Maroko U17 yang dilaksanakan di Stadion Manahan Solo. Timnas Mali U17 melangkah ke semifinal Piala Dunia U17 2023. Mereka menyingkirkan Timnas Maroko U17 dengan kemenangan tipis 1-0. Mali menyingkirkan Maroko lewat di menit 81 lewat Ibrahim Diara. Maroko punya peluang pada masa injury time dari sepak pojok. Umpan Zakaria Wazane ditanduk Adam Bouvandar dalam posisi bebas, tapi melenceng. Sampai pertandingan usai, tak ada gol lain tercipta. Mali pun maju ke semifinal Piala Dunia U17 2023 untuk menantang Perancis. Sementara itu Perancis juga berhasil menang tipis atas Uzbekistan U17 dengan skor 1-0. Lesble menyingkirkan Wakil Asia, Timnas Uzbekistan U17 di babak 8 besar. Kebuntuan Perancis pecah pada menit ke-84. Sundulan Madhis Lambo-Urde membentur tiang, bola rebound di sambar Ismail Bouuneb masuk ke gawang. Hingga pertandingan berakhir tak ada gol tambahan yang tercipta, Perancis ke semifinal usai menang dengan skor 1-0. Dengan begitu Perancis U17 akan menghadapi Mali U17 di semifinal pada selasa 28 November yang akan berlangsung kembali di Stadion Manahan Solo. Dalam babak semifinal nanti, Argentina akan bertemu Jerman. Keempat negara yang sudah dipastikan ke semifinal ada Argentina, Jerman Perancis, dan Mali. Setelah tersingkir dari, pelatih Timnas Panyol U17 mengatakan memiliki kesan yang positif selama bermain di Indonesia. Ya, suat mudala roha julukan Timnas Panyol harus menelan pil pahit usai kalah 0-1 dari Jerman U17 di babak perempat final Piala Dunia U17 2023. Pertandingan tersebut dimainkan di Jakarta International Stadium. Dia mengaku sangat senang karena mereka seperti bermain di rumah sendiri. Karena dimanapun la roha muda bermain, selalu banyak fans yang memberikan dukungan. Menyoal kekalahan dari Jerman U17, Lana mengungkapkan bahwa para pemain dan tim pelatih sangat sedih. Dia mengatakan bahwa anak asuhnya telah memberikan segalanya untuk bisa meraih kemenangan di laga tersebut. Terima kasih telah menonton!